bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemisah dimanapun berada kali ini kita melihat kondisi tempat ibadah atau masjid dusun bawang timpas timur desa gunjan asri kita lihat seperti apa dan bagaimana kondisi masjid pasca gempa melanda kita atau wilayah kita di kebupaten lombok utara umumnya di tahun 2018 lalu dan ini kita kena imbas ya masjid kita disini sejak gempa tahun 2018 lalu masjid ini runtuh akibat gempa dan sampai saat ini kondisinya belum terbangun sama sekali sama sekali nah ini lokasi awal ya bangunan masjid pertama waktu itu sebelum gempa dan saat ini kita masih beribadah beribadah di masjid sementara yang cerit yang kondisinya seperti ini kita lihat ya dari pemandangan jarak jauh ini masjid terasa gudang kami selaku masyarakat untuk jamaah insyaallah akan direncanakan dan dimusyawrahkan bersama jamaah nantinya ini tampak dari depan posisinya di depan masjid Rodotul Iman yang dibangun oleh Front Pembela Islam atau FPI ya organisasi FPI waktu itu Alhamdulillah masih kita tepati sampai sekarang oke kita lihat kondisinya di dalam ini kondisi masjid Rodotul Iman desa Kunjan Asri ini mimbarnya tempat khadib da'al Quran oke guys kita lihat kondisinya dari samping ini kondisi masjid dari samping kanan oke kita lihat tempat kondis kondisinya nah ini tempat kondis guys bak penampung kita lanjut tempat buang air buang air atau jamban atau jeding masjid yang di kasih oleh PMI waktu itu masih terpakai sampai sekarang jadi untuk diketahui bapak ibu pemirsa dimanapun berada jadi disini kita punya lahan wakab masjid yang diwakabkan oleh bapak aris tanum atau biasa kita sumut ama aris ini luas lokasi empat arah empat arah nah pernah kita bangun masjid pertama 10 kali 12 yang sudah hancur beroleh gempa waktu itu jadi untuk diketahui untuk perencanaan pembangunan masjid ini insya Allah kami akan merembuk bareng bersama atau musyadi masyarakam bersama jamaah mudah-mudahan bisa terbangun seperti sedia kala lebih baik dari ini ini cita-cita jamaah masjid atul iman secara dalam waktu dekat kita mesyawarahkan bersama jamaah namun sebelum itu melalui kesempatan ini bapak ibu mungkin mudah-mudahan ada rezeki yang lebih melalui kesempatan ini mudah-mudahan bisa memberikan kami saran rezeki demi lancarnya pembangunan ini bapak ibu pemirsa dimanapun berada melalui kesempatan ini kami berharap sekali bantuan atau donatur baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri untuk kita sama-sama membangun menyumbang sebagai amal jariah kita kelak di akhirat baik bapak ibu pemirsa dimanapun berada para donatur jika ada rezeki oleh konfirmasi melalui nomor WA di bawah ini atau di 082 339 919 982 atau melalui transfer melalui rekening masjid Taratul Iman bank NTB Syariah nomor rekening tercantum di bawah ini mudah-mudahan amal jariah ibu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin terima kasih namun sebelum saya tutup mohon doa dukungan channel ini like subscribe dan share ya biar lebih banyak yang mengetahui dan bisa jadi dan insyaallah mudah-mudahan hamba Allah lebih banyak mengetahui dan memberikan rezekinya kepada jamaah kami di masjid Ratul Iman Dusun Pahuntim Pas Timur Desa Gunjan Asri Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara terima kasih Bila Hitopi Gulidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.